Profil Ibulin alias Asinoprini, Kepala PPWA Pemprov Jambi, duga intimidasi siswa SMP SFA padahal utusan Mahud MD. Ibulin atau Asinoprini mendadak viral dan terseret dalam pusaran kasus siswa SMP berinisial SFA di Jambi. Pasalnya, Ibulin duga melakukan intimidasi kepada SFA. Disebutkan bahwa Ibulin atau Asinoprini mengancam akan mempersulit urusan birokrasi dari administrasi sekolah SFA. Ancaman itu dibuat agar SFA mau mendandatangani suara perdamaian dengan pemukat Jambi. Banyak netizen yang akhirnya penasaran dengan profil Asinoprini atau Ibulin ini. Lalu, siapakah Ibulin atau Asinoprini yang diduga intimidasi siswa SMP berinisial SFA? Dugaan intimidasi Dugaan intimidasi yang dilakukan Ibulin kepada siswa SMP berinisial SFA itu diungkap akun Twitter at Partai Sosmet pada Rabu 7 Juni 2023. Diketahui, Asinoprini adalah salah satu pihak yang ikut mendapingi SFA di Poldai Jambi. Saat itu, SFA dipertemukan dengan Kabak Hukum Pemukat Jambi Muhammad Gempa Awajan Putra. Dalam mediasi tersebut, kedua pihak sepaka bernama dan laporan dicabut Pemukat Jambi. Namun, beredar dugaan bahwa Asinoprini yang biasa disapa Ibulin itu pada saat mediasi melakukan intimidasi kepada SFA. Izin lapor Pak, Edmoh Mahfud MD mengapa Ibulin dari PPA Pemukat Jambi yang kemarin mendapingi adik Syarifah Fadiyah Al-Kaf malah ikut-ikutan menakut-nakuti. Cuit at Partai Sosmet dikuti pojok 1.id Rabu 7 Juni 2023. Akun Twitter tersebut mengungkap SFA dipaksa mendatangani surat perdamaian dengan Pamukat Jambi. Dengan mengatakan jika Fadiyah tidak mau tanda tangan, sona perdamaian akan dipersulit urusan surat menyurat dan sekolahnya sambungnya. Cuita ini disarkan pada direct message yang dikirim SFA melalui akun Twitter pribadinya. Terkait PPA ini, saat bertemu kemarin itu dipelada di ruangan tim cyber. Hanya ada Fadiyah dan Mama di situ ada ibu tersebut pengacara yang katanya dari PPA juga dan rekam PPA lainnya. Tulis pesan SFA kepada Partai Sosmet, SFA mengaku bahwa Ibu Lin memintanya untuk menyelesaikan permasalahan itu supaya tidak dijadikan tersangka. Ibu itu mengatakan perjalanan kamu masih panjang, jadi selesaikanlah masalah ini, jangan sampai kamu jadi tersangka, ungkap SFA. Nanti akan catat di mata hukum, mau sekolah dan kuliah pun akan susah, jadi silahkan tuntaskan masalah ini, sambungnya. Melalui perkataan Ibu Lin itu, SFA merasa dirinya terintimidasi. Hal ini yang membuat Fadiyah juga merasa seakan terintimidasi tandas SFA. Utusan Mahfud MD, kehadiran Ibu Lin atau Asinoprini dalam kasus ini merupakan perintah langsung dari Menko Pohukam, Mahfud MD. Melalui akun Twitter pribadinya, Mahfud MD memastikan akan turun tangan menangani kasus ini. Ia memastikan Kemenko Pohukam akan berkoordinasi dengan sejumlah instansi untuk mendampingi SFA. Kemenko Pohukam akan berkoordinasi dengan Kementerian PPA, Komponas, dan Komisi Perlindungan Anak untuk Bisa Kejambi. Membantu mendampingi anak ini, tulis Mahfud MD di akun Twitter yang sering 5 Juni 2023. Mahfud juga berjanji pihaknya akan memberikan pendampingnya dan perlindungan kepada SFA. Selain itu, Mahfud juga mengingatkan agar SFA diperlakukan sebagaimana mestinya karena masih anak di bawah umur. Dampingi, lindungi, dan jernihkan masalahnya. Perlaku anak-anak sesuai dengan hukum yang berlaku bagi anak-anak, tandas Mahfud MD. Profil Ibulin alias Asinoprini. Berdasarkan pencarian, nama Asinoprini merujuk pada Kepala UPTD PPA Provinsi Jambi. Selain sebagai seorang aparatur sipil negara atau ASN, Asinoprini juga ternyata adalah seorang dosen. Dilansir dari laman simpok.unj.ac.id, tercatat Asinoprini yang memiliki gelar SPSI. Dengan demikian, diduga kuat ia mengajar di bidang psikologi. Data alias menyebutkan bahwa status kepegawaian Asin merupakan instruktur dengan berstatus dosen aktif. Sayangnya, tidak banyak informasi yang bisa dikulik untuk mengungkap profil Asinoprini. Namun, yang pasti dengan jabatannya saat ini, ia telah menangani banyak kasus pelecehan seksual dan kekerasan pada anak di Jambi. Salah satunya adalah kasus pelecehan seksual terhadap 11 anak di bawah umur yang dilakukan wanita bos renta APS. Kasus tersebut sempat ramai dan viral di media sosial serta mendapat sorotan dari publik. Itulah informasi profil Ibulin atau Asinoprini yang diduga intimidasi siswa SMP berinisial SPSI.